Hai mah jumpa lagi dengan saya hari ini kita akan membuat umpan ikan nanti kita coba di empang Oke pertama-tama kita masukkan putih telurnya saja kita buat umpan ikan ini semoga ini menjadi referensi buat teman-temannya semua lalu kita masukkan yaitu katu lampak Oke kita buka katu lampaknya kita masukkan sekitar 2 sendok makan ya 2 sendok penuh Oke ini ada Oke kita aduk dulu hingga menjadi satu setel itu teman-teman kita masukkan blueband dulu nih tujuannya blueband untuk supaya halus ya teman-teman teman-teman bluebandnya mencampur menjadi satu ini masukkan saja setengah sendok atau seprapatnya saja karena kita memang membuat umpan tidak banyak karena sudah sore jadi hanya untuk contoh saja buat teman-teman pemula terutama ya untuk membuat umpan itu sebenarnya mudah jadi teman-teman lanjutkan hobi teman-teman memancing sampai teman-teman bosan Oke setelah itu kita masukkan namanya ini jitu pelet jitu Oke Iya ini kita masukkan tanpa ada gunting gunting teman-teman masukkan saja oke kita aduk lagi hingga rata benernya pelet jitu ini ini bisa meresap air karena ada butiran-butiran seperti indomie oke kita aduk teman-teman hingga benar-benar halus oke oke ini sebenarnya sudah bagus sudah cukup kita uji coba di empang tapi saya ingin menambahkan dengan itu namanya ini perangsang udang perangsang udang ini bagus sekali untuk perangsang ikan apa saja baik itu ikan emas kan bawal atau ikan patin jadi teman-teman bisa mencobanya silahkan saja karena seluruh ikan ini ini biasanya kalau pakai perangsang udang terbuat dari telur ini kayaknya dicampur ya oke karena ini perangsang udang kita masukkan saja saya ingin mencobanya semuanya kita masukkan oke oke udah ini wangi sekali eh kita aduk lagi hingga benar-benar halus ini kalau teman-teman untuk mencoba untuk ikan emas teman-teman silahkan pakai air sedikit lagi tapi kalau teman-teman untuk umpan ikan bawal ini sebenarnya sudah cukup bagus silahkan tambahkan saja airnya oke ini bagus sekali teman-teman saya rasa ini kalau untuk saya sudah cukup ya silahkan untuk teman-teman bisa dicoba dengan air ya air kembali ini jadi kita nggak perlu kinoi lagi ini hanya untuk tutorial kalau memang teman-teman untuk mancing lebih banyak silahkan aja teman-teman silahkan teman-teman buat 3-4 kali lipat dari ini ini bagus sekali teman-teman oke 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 gitu saja untuk tutorial hari ini semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua oke salam mancing mania emang emang kalau mancing bahagia bahagia banget 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 bahagia karena mancing itu membuat otak kita kembali press ibaratnya dipres jadi maksudnya emang kalau mancing gak dimarin istrinya ya Om emang kalau mancing gak dimarin istrinya ya Enggak lah istriku udah CS nanti kalau sande istri kemarah tajak ke pasar beli dua kilo cukup dah nggak usah banyak-banyak tapi kalau dia nyamperin ke empang nah itu dia itu masalah tapi ya dia sesi jarang banget para istri harus ngerti lah bapak hobi suaminya nggak apa-apa coba lihat hehehe hehehe buntut disini lagi udah dua kali semoga lo hidup ya udah sampai gede enggak nempar lagi umpannya 123 kita minggir-minggir aja dia nungguin ini nih nih si kumis nungguin ini tuh nungguin ikan kumis-kumis yang kecil yang kecil um setiap mancing dideketin kucing mulu Om ya nggak tahu ini kayaknya kucing seneng sama aku ya om bau amis sekali kayak ikan hehehe tak jadi hahaha soalnya mainnya diembang mulu ya Om iya kira-kira begitu iya masya Allah gede banget wow ikannya seger banget kayaknya nih ikan ikannya bagus semua ikan seger loncatnya kenceng banget iya belajar lompat indah dimana ini ikan hehehe 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 coba aku lihat sini ikannya wih 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 mantep om-om buat acarapan om ini biasa ini untuk goreng-goreng aja nanti juga teman-teman mau dipanggil kumis kumis lungin ikan iya gak dapet ikan kecil ya kumis kumis lungin ikan kecil ya coba lihat kumisnya 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 mancingnya pakai umpan apa pakai umpan si malakama bukan ya umpan gacor segala arah umpan gacor dari segala arah satu dua tiga kita perhatikan pelampungnya mana pelampung ya gak ada pelampungnya mana tuh tiga tiga lisine detik-detik terakhir tuh tuh alhamdulilah tuh perhatikan seluruh seluruh akhirnya Hai mainkan dulu biar penangnya ini namanya mancing bahagia atau jilid kedua ya enggak udah sore besarnya guys umpana guys main cing bahagia gilid kedua